Ini toko kedua gue, jadi untuk melangkah dari 1 ke 2 itu gampang, kalau dari 0 ke 1 itu susah banget, beneran gue suka, gimana bisa gampang, lu harus Halo teman-teman, balik lagi di bikinusasablown.com channel, nah kali ini kita lagi ada di salah satu customer kita, TechSprint ya, sama ownernya Pak Roland, selamat siang, boleh koko, boleh pak, boleh om, gitu sama aja, gue fleksibel sekali, Kadang-kadang kan kalau kita malem-malem kan juga kadang, eh om, gitu loh, kalau kayak gua-gua gini kayaknya, om juga, faktor u, faktor u gitu, gimana gimana Nah hari ini kita dapat kesempatan untuk main-main ke tempatnya TechSprint, dan beliau ini welcome banget loh sebenarnya, thank you, thank you Jadi kita ada satu misi bahwa kenapa sih harus sablon digital, kenapa sih harus bikinusasablown.com, nah kenapa sih harus TechSprint ada gitu Siap 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 Oke, kalau gimana sih pas lul mulai buka usaha ini, dulu awalnya kenapa sih kepikiran bisa jadi sablon digital, terus lu ngambil tanah industri pakaian ini kayaknya oke, nah? jadi gini loh, gue ini orangnya unik, dan gue percaya kalo semua orang, kita punya karakter yang sendiri kita itu pengen apa yang kita punya, jangan sampe orang lain punya, khususnya baju nah, karena gue inget ya, waktu gue dulu SMP SMA ya, waktu gue banyak pake satu baju khusus sebelah gue, temen gue punya gitu loh, akhirnya kita dipanggil apa? anak yatim, aduh bajunya kembaran semua kan malu gitu loh, akhirnya karena gue punya itu, masa-masa kecil gue kayak gitu, gue mikir gimana ya setiap orang kan pengen punya ciri khas sendiri ya, gue punya pengen trademark sendiri akhirnya ya gue bikin, ini gue fasilitasin, lu-lu pada yang pengen mau buat kaos, unik, like what you want and you want to wear it proudly, this is me, text print, it's available gitu loh nah itu awalnya, kami bikin text print ini gitu loh, yes gitu loh kalau udah jalan berarti kira-kira ada 2 tahunan ya? ada ya? sudah hampir 2 jalan 3 tahun gitu ya oke, selama ini yang diproduksi itu biasanya pesanan customer itu kayak apa sih? gini, banyaknya sih mereka mereka pertama lebih ke arah mau main branded, ko tolong ko bikinin gue ko brand yang pip 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 kayak gitu-gitu gitu, gue langsung encourage dia, agak-agak unik nih, pip 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 oke lanjut ya, karena ngapain lu harus ngebrandin punya orang, lu promoin punya orang gitu loh kenapa lu gak pake sendiri nama lu sendiri, kayak gue Roland gitu oke merek apa? gak ada yang tau, yang pasti lu bikin sendiri dan dengan merek lu Roland ini, mungkin lu bisa jadi-jadi nantinya lu punya brand sendiri gitu loh nah itu yang aku encourage ke orang-orang yang kayak gue yang pengen punya satu ciri khas yang unik gitu loh nah, menurut lu sendiri ko, kalau kadang kan kita gak, kalau orang luar kan gak tau ya bikin usaha itu kan susah-susah gampang gitu kayak gue kan bikin usaha sablon.com nih ya kan iya-iya encourage temen-temen itu buat jadi pengusaha itu kan susah-susah gampang gitu iya-iya nah kalau menurut lu, kok sih ini bener-bener bisa ngidupin orang gak sih sebenernya gitu gini contoh ya produksi kita ini bener-bener bisa ngidupin orang gak ya gini-gini, mungkin ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ya yang pertama gini, ini toko kedua gua oke jadi untuk melangkah dari satu ke dua, itu gampang kalau dari nol ke satu, itu susah banget beneran gua suka gimana bisa gampang lu harus cari partner dong lu harus cari tim, lu harus cari orang, lu harus cari perusahaan yang siap support lu dengan sangat bagus nah ini menarik, berarti selama ini tuh wujud unggul ya yang sudah memprovide bikin usaha sablon.com itu profit lu cerita-cerita lanjut gini-gini pak, jadi pertama kali kita akan nyari nih, waduh saya mau usaha ini mau gandeng disana perusahaan ini gimana after sales service nya kayak apa tanya dong, kita harus cari dong resource-resource yang lain-lain temen-temen APA, APA ini gimana bisa gak kita bertahan dengan ini waduh kayak gimana bro gitu loh lama-lama-lama-lama banyak temen yang nge-reference gua ke wujud unggul gitu loh wujud unggul ini keren loh pak asli keren jadi kayak gini mereka support gua yang paling gua butuhin pertama kali gua usaha itu adalah after sales kalo mesin gua usaha gimana? gua baru pergi pertama mesin satu if something happen and i don't work, i don't earn money betul, bener banget jadi yang gua lakuin ya, gua harus cari tau ini after sales service nya seperti apa tim teknisinya kayak apa orang-orangnya well trained or not gitu loh ternyata beberapa kali kita ada kendala gua cuma by phone aja eh ini tolong dong ada error nomor sekian gitu bisa dibantu gak? gak ada lewat 15-20 menit mereka call back kok ini tolong kok dipencet kayak gini terus kok kok lakuin kayak gini wih nothing happened ya itu mesin pertama gua dan selama ini lumayan gitu loh sampai sekarang saya berjalan di support sama wujud unggul teknikal support nya sangat bagus sekali gitu loh oke nah ini nih ya berarti ada satu peran penting dari mitra bisnis nah sekarang lu youtube gua kan sekarang ceritanya punya bikinusahasablon.com nih iya 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 semoga kita juga mau infoin buat para nyabloners atau yang mau pengen punya usaha sablon akses ke bikinusahasablon.com supaya bisa temen-temen punya satu panduan yang jelas gitu ya jadi bagaimana cara memulai usaha kemudian bagaimana caranya produksi kemudian ketersediaan bahan pun segala macem itu semua ada disini jadi nanti semua customer kita akan akan bisa dapat dengan mudah mengakses bikinusahasablon.com gitu ya kok ya iya 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 jadi gini loh bikinusahasablon.com lu lu guys kalau lu mau jadi kayak gua punya bisnis gitu lu masih bingung aduh bahannya apa mesinnya apa jualnya berapa lu tinggal tanya aja kesini bikinusahasablon.com nah ini lu tanya semua dia bisa jawab gitu loh lu gak perlu bingung nanti dari situ dari HPP lu tau profit margin lu set up lu siap bikin usaha nah ini kontek nih kontek kontek nih kontek ada siapa nih orang yang biasanya nih pak yang biasanya nih disini pak oh boleh kita ada tim yang lengkapnya ada tim yang sudah siap loh ada tim yang sudah siap gua dukung dia pak gua dukung kalau semua yang akses baik itu pertanyaan konsultasi atau demo unit sekalian nah atau usaha experience bisa datang ke salah satu reseper kita seperti punya korlen ini boleh 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 kalian yang mau tarik tau mau gua datang kesini atau pak bikin usaha sablon ada tempatnya dimana pak oh kita ada di ITC megagrosser ya ITC oh Surabaya ya pak Surabaya nanti ada offline store kita bikin usahasablon.com keren 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 semua temen-temen juga boleh datang kesitu mau lihat mesinnya kemudian atau pengen coba produksi sendiri oh produk experience kita akan kasih disitu berarti semua mesin dipajang disitu pak kurang lebih ada kurang lebih ada 70% mesin yang digunakan umumnya untuk para sabloners itu ada disitu siap 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 so stay tune terus ya eh satu lagi dong kok tipsnya ini buat para sabloners yang mau mulai usaha dikit aja kira-kira apa ya jadi gini yang pertama jangan pernah takut kalau kamu itu unik kalau anda unik berarti ada orang lain di luar sana yang sama dengan anda masalahnya dia nggak bisa mencurahkan keunikannya maka anda yang harus jadi wadah untuk menampung keunikan mereka ok jangan takut itu intinya yang kedua cari partner yang pas ok itu menurut gua disitu tambahan satu mungkin ya harus yakin gitu ya harus yakin makanya yang jangan takut itu harus yakin betul gitu itu makanya yang saya selalu tekan kan jangan pernah takut gitu loh guys jangan lupa ya guys tipsnya dari korolan thank you semoga bermanfaat buat temen-temen nanti jangan lupa ya akses bikinusaha sablon.com see you bye selamat menikmati selamat menikmati